Baiklah, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bab kedua ya Bab kedua, Darsus Sani, Darsus Pelajaran Sani kedua Yaitu bertema tentang Al-Marafiq Al-Madrasiyah Al-Marafiq Al-Madrasiyah Al-Marafiq Mahnahu fasilitas Al-Madrasiyah Artinya Fasilitas sekolah Fasilitas madrasah Lalu yang lalu kita sudah mencoba memaparkan Apa saja itu ruangan-ruangan di madrasah Macam-macam madrasah Pada kali ini kita akan Mencoba untuk membahas Masalah Al-Marafiq Al-Madrasiyah Fasilitas madrasah Fasilitas sekolah Di buku paket kalian Itu tertulis misalnya Seperti ini ya Ida rah Fasil Bilal Ida rah Kantor Fasilitas Kelas Bilal Lantai Kalian harus mencoba untuk membacanya dengan baik Misad Elevator Kalau di madrasah kita belum ada elevator Insya Allah berapa tahun yang akan datang Hammam Kamera mandi Kemarin sudah kita bahas Kanzun Ada elevator Kanzun Maknahu Gudang Di sekolah itu ada satu gudang Kita menyebutnya Kanzun Ya boleh kita menyebutnya Kanzun Kemudian Ma'had Ma'had Itu Artinya pondok ya Kalau di Di sekolah kita Itu juga ada Maskan Suknah Maskan Tempat bermukim siswa MTS Ada sekitar 100 siswa Itu disebut Maskan Seperti ma'had Seperti pondok pesantren juga Kemudian Nanti di madrasah juga ada Maksof Namanya Maksof Ya ada kantin Khusus Namanya Maksof Tempat kalian Berbelanja Jika menginginkan Untuk belanja Di lingkungan sekolah Itu Maksof Kemudian Di sekolah juga ada Kho'ah Namanya Ya Kho'ah Kamu Walaupun Mute Sambil mengikuti Bagaimana Cara mengungkapkannya Kho'ah Itu artinya Aula Terkadang kita Membaca dengan Mensukunkan Akhirnya Atau Kita Tekankan Di akhirnya Tidak apa-apa Kita menyebut Kho'atun Atau Kho'ah Keduanya Bisa kita Gunakan Ya Kosa kata ini Perlu kalian Hafal Hafalnya itu Tentu dengan Memasukkan Kata-kata ini Dalam kalimat Ada orang yang Menghafal Dengan Terus-terusan Tapi itu Tidak efektif Kalau dia Tidak diterapkan Dalam kalimat Maka Berlatih Dalam kalimat Itu penting Latihan-latihan Yang ada Di buku Kalian Itu penting Untuk Kalian Kerjakan Agar Supaya Kalian Terlatih Dalam Menggabungkan Kata-kata Sehingga Menjadi kalimat Kita coba Lagi Ya Coba Dilihat ini Ada beberapa Kosa kata juga Berkaitan dengan Al-Marafiq Al-Madrasiyah Di sana Ada bustan Bustan Taman Hadikah Hadikah Atau Hadikah Kebun Madrasah kita Walaupun kecil Tetap ada kebunnya Walaupun sedikit Kemudian Sahah Ada Sahatun Atau Sahah Itu artinya Halaman Sakaf Atau Sakfun Al-Makna Atap Sulam Sulam Al-Makna Tangga Sulam Ma'mal Al-Makna Laboratorium Ada orang Ngatakan Ma'mal Al-Hasub Laboratorium Komputer Ada orang Ada di Madrasah kita Juga Ma'mal Ilmi Tabi'i Laboratorium IPA Ada juga Di Madrasah kita Ma'mal Mabna Gedung Al-Makna Gedung Mabna Maghfar Al-Makna Posapam Di sekolah kita juga ada Maghfar Masjid Masjid Ungkapan Bahasa Indonesia Al-Makna Masjid Musallah Al-Makna Al-Musallah Kata serapan Dari Bahasa Arab Kita sudah Tidak Asing lagi Maidan Ya Maidan Al-Makna Lapangan Mirhab Al-Makna Toilet Ya Biasanya Ada Hammam Di Madrasah kita Ada hammam Ada juga Mirhab Toilet Matabah Al-Makna Perpustakaan Mal'ab Playground Ini tempat Bermain Khusus bermain Mal'ab Walaupun kecil Di Madrasah kita Ada mal'ab Tetap ada mal'ab Kalau Maidan Kita biasanya Bergabung di Maidan Stadion Pahoman Biasanya Kalau mengadakan Olahraga Maidan Kalau ma'ab Masih ada Kita Tabik Sufli Ya Nanti kalian Coba untuk Mengungkapkannya Berulang-ulang Dengan benar Tabik Sufli Ada orang Mengatakan Tabik Safil Ya Artinya Tingkat bawah Lantai bawah Kira-kira Lantai atas Atau tingkat atas Ada orang mengatakan Tabik Ali Tabik Safil Ya Begitu ya Kemudian B Kita lanjutkan lagi Biasanya Sebagian orang Menghapal ini Dengan cara Menutup Menutup Arapnya Kemudian Menyebutkan Arapnya Arapnya ditutup Seperti ini misalnya Ada orang sebagian Yang menghapalkannya Begini Nah Ditutup Seperti ini Kemudian Dilihat Taman itu Apa Kebun itu Apa Taman Misalnya Bustan Dia Dia Betul-betul Mengungkapkan Bustan Dia melihat Kata kebun Dia mengatakan Hadithah Dia melihat Halaman Dia Dia tebak Sahah Atap Saqf Tangga Sulam Laboratorium Ma'amal Begitu terus Dia ulang-ulangi Ada yang dengan teknik Seperti itu Ya Ditutup Kemudian Sudah hafal ini Kemudian Ditutup lagi yang ini Ya Kemudian Dia ungkapkan Gedung Mabna Posatpam Maghfar Masjid Masjid Musallah Musallah Lapangan Maidang Taylat Mirhal Begitu ya Sampai dia lancar Ada yang Yang teknik Begitu dalam Menghapalkannya Kemudian Mindula selesai Dia sudah hafal Dia tutup lagi Yang ini Kemudian Dia ungkapkan Maktabah Mela'ab Tabik Sufli Tabik Oluwi Ya Begitu Ada yang teknik Begitu Tapi Sehebat apapun Kamu menghapalkan Seperti itu Susah Jika kamu Tidak Menerapkan Bahasa itu Ya Tidak dimasukkan Dalam kalimat Ada juga Mereka yang Mencoba Menghapalkan Ini Dengan melihat Benda Langsung Nah itu Lebih Lebih Hebat lagi Nanti Kalau kita Sudah Kembali Berkumpul Di madrasa Kita melihat Semua Fasilitas Sekolah kita Madrasa kita Harus Harus Bisa Kita Ungkapkan Bahasa Arab Apa Itu Ya Harus Kita Coba Lagi Ada yang Begini Dia melihat Bendanya langsung Kemudian Dia Ungkapkan Ya Ini Contohnya Ya Nah Ini ada Kantor Kemarin kita Sudah Mencoba Kantor Kemudian Dia coba Lihat Gambarnya Atau Bendanya Kemudian Dia Ungkapkan Idarah Idarah Apa itu Kantor Nanti Satu saat Kita Akan Coba Menayangkan Gambar Kemudian Langsung Kalian Ungkapkan Dengan Bahasa Arab Itu Apa Semua Gambar Gambar Yang Ada Itu Nah Itu Penting Ya Kalau Di Sekolah Kalian Bisa Ungkapkan Semua Fasilitas Sekolah Yang Kalian Temui Itu Kalian Ungkapkan 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 Ya Terut Belum Bisa Menyusun Dalam Kalimat Kalian Ungkapkan Apa Kosa Katanya Baru Kemudian Nanti Kita Susun Dalam Kalimat Coba Lagi Misalnya Benda Yang Lain Biasanya Gambar Yang Lain Langsung Diungkapkan Langsung Diungkapkan Melihat Benda Ungkapkan Nah Ini Misalnya Ya Tadi Sudah Kita Ungkapkan Begitu Melihat Ini Kita Sudah Tahu Bahwa Ini Adalah Perpustakaan Langsung Kita Sebutkan Bahasa Arab Maktabah Nah Begitu Ya Begitu Terus Melihat Perpustakaan Maktabah Nah Ini Juga Begitu Melihat Kondisi Kelas Dia Langsung Sebutkan Fosel Kelas Tadi Fosel Fosel Ya Ini Lebih Efektif Dan Lebih Membekas Di diri Kalian Karena Melihat Langsung Bendanya Atau Gambarnya Kalian Coba Untuk Ada Yang Menghapal Ditutup Seperti Tadi Kemudian Dia Coba Lagi Yang Ini Nah Itu Lebih Melekat Lagi Tergantung Bagaimana Kegigian Kalian Dalam Belajar Lebih Melekat Lagi Buat Kalimat Ajak Kawannya Untuk Berbicara Nah Itu Lebih Melekat Lagi Nanti Kalau Kita Sudah Berkumpul Kita Akan Wajibkan Hari-hari Tertentu Atau Jam-jam Tertentu Untuk Berbicara Bahasa Arab Insyaallah Lihat Gambar Yang Lain Lagi Misalnya Yang Tadi Lihat Ini Nah Ini Di Madrasah Kita Ada Juga Posat Pam Apa Tadi Maghfar 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 Kita Ada Posat Pam Diminculkan Lagi Benda Yang Lain Atau Gambar Yang Lain Nah Ini Gambaran Madrasah Kita Madrasah Kita Juga Ada Lantai Atas Atau Tingkat Atas Apa Tadi Hobbit Uli Hobbit Uli Lantai Atas Nanti Gambar Gambar Ini Akan Kita Sajikan Nanti Nanti Kita Kita Akan Coba Kalian Menebaknya Dengan Bahasa Arab Maka Dilatih Ya Dilatih Kemudian Ada juga Lantai Bawah Apa Tadi Tabit Tabit Sufli Tabit Sufli Atau Tabit Safil Juga Boleh Lantai Bawah Kita Tayangkan Lagi Misalnya Tidak Semua Gambar Mewakili Nah Ini Apa Tadi Tangga Ini Sulam Sulam Ini Kalau Diulang Ulang Kemudian Kita Melihat Bendanya Kemudian Kita Sebutkan Bendanya Itu Akan Lebih Membekas Pada Diri Kita Sulam Sul Sulam Nah Ini Tadi Apa Hamam Kamar Mandi Hamam Tapi Ada Ada Yang Ini Yang Ini Tadi Apa Hamam Sendiri Kalau Dia Untuk Buang Air Ini Apa Tadi Mirhal Mirhal Nah Itu Penting Ya Kalian Dilihat Fasilitas Madrasa Fasilitas Sekolah Begitu Melihat Kabar Mandi Hamam Begitu Melihat Toilet Mirhal Itu Diulang Ulang Ya Insyaallah Tidak Lama Kita Kumpul Kita Akan Coba Coba Terus Ya Basara Nanti Akan Kita Coba Keliling Madrasah Kita Sebutkan Benda-benda Atau Fasilitas-fasilitas Sekolah Madrasah Kita Dengan Bahasa Arab Baik Nah Ini Tadi Ada Ada Yang Kita Sebutkan Apa Tadi Mabna Mabna Apa Mabna Bangunan Kita Munculkan Lagi Benda Yang Lain Nah Ini Aula Sekolah Kita Aula Madrasah Kita Untuk Sementara Semi Terbuka Ya Apa Tadi Aula Ka'ah Atau Ka'atun Ya Nanti Diulang-ulang Apa Tadi Aula Aula Sekolah Ka'ah Sebutkan Madrasah Sebutkan Ka'atul Madrasah Aula Sekolah Ka'atul Madrasah Aula Sekolah Atau Aula Madrasah Benda Yang Lain Misalnya Nah Ini Yang Terakhir Ini Adalah Halaman Sekolah Kita Halaman Sekolah Kita Halaman Depan Ini Tidak Begitu Luas Tapi Alhamdulillah Cukup Apa Tadi Halaman Sahah Atau Sahatun Nah Itu Diingat Ingat Ya Kalau Di Halaman Sekolah Tambah Ajak Madrasah Belakang Sahatul Madrasah Halaman Sekolah Jadi Kosa Kata Ini Ada Sebagian Kita Yang Tutup Arabnya Lihat Artinya Tebak Maknanya Dalam Bahasa Arab Begitu Terus Sampai Dia Hapal Tapi Itu Hanya Melekat Sedikit Kita Lanjutkan Dengan Melihat Bendanya Langsung Atau Gambarnya Langsung Kemudian Kita Tebak Bahasa Arab Seperti Ini Sahatul Madras Yang Tadi Mabna Mirhal Hammam Apalagi Tadi Ma'amal Ya Sakfun Itu Baru Bisa Efektif Dan Berlatih Baik Kita Lanjutkan Lagi Disamping Benda Benda Tadi Kata Benda Fasilitas Tadi Tentu Fasilitas Tadi Kalau Kita Mau Gabungkan Dalam Kalimat Bisa Kita Coba Dengan Kata Sifat Yang Ada Ini Kata Kata Sifat Kata Kata Sifat Segir Nah Ini Segir Al-Makna Kecil Karib Dekat Kesir Pendek Kalil Sedikit Diyet Sempit Kotor Kita Berikan Lawan Katanya Saja Kalian Sudah Banyak Ini Segir Lawan Katanya Kabir Yang Artinya Besar Karib Lawan Katanya Baid Boleh Kalian Ikuti Walaupun Mute Ya Kasir Katanya Tawil Kalil Sedikit Lawan Katanya Kasir Diyet Lawan Katanya Wasih Mutasih Lawan Katanya Nazif Ini Masih Kata Sifat 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 Lain Tabih Jelek Lawan Katanya Jamil Jadi Kalian Bisa Mengingat Dengan Lawan Kata Karena Setiap Sifat Itu Ada Lawan Katanya Tentunya Keselan Keselan Malas Lawan Katanya Nasil Nasil Keselan Jahil Itu Bodoh Ya Lawan Katanya Mahir Ini Sudah Familiar Kita Bahasa Indonesia Mahir Jahil Kadim Yang Lama Artinya Lawan Katanya Jadid Baru Sakil Sakil Berat Sakil Pakai Sakil Berat Lawan Katanya Khafif Jayid Lawan Katanya Sayyid Jayid Yang Artinya Baik Lawan Katanya Sayyid Biasanya Biasanya Orang Juga Menghapalnya Itu Dengan Ditutup Seperti Tadi Kalau Ini Kita Tutup Lawan Katanya Kita Tebak Yang Kita Tutup Contoh Kita Tutup Sakil Lawan Katanya Apa Tadi Kabir Terus Dilatih Karib Baid Kasir Tawil Kalil Sedikit Lawan Katanya Apa Ya Banyak Kasir Dayid Sempit Lawan Katanya Apa Ya Tadi Was Katar Mut Tasif Lawan Katanya Nalzif Begitu Berlatihnya Sebagian Orang Ya Atau Tutup Lagi Yang Satunya Nah Kabir Terus Begitu Ditebak Kabir Besar Lawan Katanya Tadi Apa Ya Begitu Terus Itu Akan Melekat Di Apa Di Diri Kalian Ini Juga Misalnya Sudah Apal Yang Itu Tutup Yang Ini Kobi Jelek Lawan Katanya Apa Tadi Ya Nah Gitu Diulang Terus Ya Dilihat Lagi Sampai Kalian Betul Betul Lancar Kata Kata Sifat Ini Kobi Lawan Katanya Jamil Keselan Tadi Apa Ya Nah Syil Jahil Tadi Apa Ya Mahir Kedim Lawan Katanya Jadid Sekil Lawan Katanya Ringan Khafif Jeyid Tadi Apa Lawan Katanya Sayyid Begitu Kalian Latih Terus Sampai Melekat Nanti Akan Kita Coba Jadi Kalau Sudah Sudah Begitu Insyaallah Tidak Ada Kendala Kalian Dalam Membuat Kalimat Kita Nanti Coba Berlatih Buat Kalimat Ini Sudah Hapal Tutup Yang Ini Yang Ini Tutup Jamil Lawan Katanya Tadi Apa Tabih Betul Khafif Betul Khafif Ya Tabih Nah Kaslan Nasid Tadi Lawannya Kaslan Mahir Jahil Jadid Tabih Tabih Betul Tadi Oh Bukan Kadim Jadid Lawan Katanya Kalau tidak Salah Kadim Buka Buka Lagi Misalnya Oh Iya Betul Kadim Khafif Lawan Katanya Ini Ringan Lawan Katanya Berat Seqil Seyik Buruk Lawan Katanya Tadi Jayit Berlatih Begini Sangat Membantu Kalian Ya Tapi Tidak Cukup Seperti Itu Kalau Kalian Tidak Memasukkan Kata Sifat Ini Atau Kata Yang Sudah Kalian Ketahui Dalam Kalimat Maka Penyusunan Kalimat Itu Sangat Penting Ya Coba Kita Lihat Ini Misalnya Nah Kita Pilih Dulu Yang Satu Ini Kita Coba Buat Kalimat Kata Sifat Yang Ada Ini Al Asifah Kata Sifat Walhal Dan Keadaan Ini Kita Tahu-tahu Mengatakan Misalnya Serir Kabir Maksudnya Apa Kamu Ngomong Apa Tahu-tahu Ngomong Serir Kebir Hafal Seribu Kata Tapi Tidak Bisa Menggabungkan Dalam Kalimat Itu Untuk Apa Maka Kita Perlu Belajar Membuat Kalimat Ini Karena Dia Kata Sifat Kita Coba Kita Coba Nah Kata Kadir Kita Coba Kita Masukkan Dalam Kalimat Karena Dia Kata Sifat Dia Biasanya Berada Di Belakang Bendanya Dulu Disebutkan Baru Kata Sifatnya Ini Contohnya Al Masjid Kabir Al Masjid Kabir Masjid Itu Besar Itu Mengartikannya Ini Mubtada Kalau Sudah Al Mubtada Wal Khabar Ada Mubtada Ada Khabar Maka Dia Kalimatnya Sudah Sempurna Masjid Itu Kabir Besar Masjid Itu Besar Ya Itu Sudah Masuk Kalimat Sempurna Kalau Dia Menyebutkan Al Masjid Saja Masjid Itu Kenapa Masjid Itu Orang Masih Bertanya Atau Menyebutkan Kabir Saja Kabir Yang Besar Itu Apa Kan Begitu Maka Kalau Dia Sudah Menjadi Al Muktada Al Muktada Al Muktada Kemarin Apa Kata Benda Yang Mengawali Kalimat Baru Kemudian Cantumkan Disana Khabarnya Ya Khabar Atau Prediket Masjid Itu Kabir Prediket Atau Dalam Bahasa Khabar Itu Yang Menghabarkan Keadaan Benda Sebelumnya Al Masjid Kenapa Masjid Itu Kabir Besar Kalau Digabungkan Masjid Itu Besar Ini Sudah Menjadi Kalimat Kalau Kalian Menyebutkan Al Masjid Saja Coba Gabungkan Dengan Kata Kata Yang Lain Kalau Kalian Tau Kata Sifat Ini Yang Banyak Ini Coba Kata Sifat Diletakkan Di Benda Setelahnya Al Masjid Kabir Al Musalla Kabir Al Qalam Kabir Masa Al Qalam Kabir Panjang dong Nah Itu Al Bayt Kabir Apalagi Yang Kabir Kabir Nah Itu Dilatih Nah Ini Al Madrasah Kabir Ini Kenapa Jadi Kabir Ini Kabir Kok Ini Jadi Kabir Karena Dia Kata Sifat Yang Menyipati Benda Yang Ada Tak Bulet Di Ada Tak Marbut Berarti Benda Ini Mu'annas Ingat Kemarin Benda Mu'annas Maka Kata Sifat Harus Mu'annas Juga Kalau Dia Tidak Ada Tak Marbut Al-Masjid Kata Bendanya Tidak Ada Tak Marbut Tidak Ada Tak Bulet Maka Kata Sifat Tidak Boleh Ditambah Tak Bulet Kabir Al-Masjid Kabir Al-Masjidu Kabirun Begitu Kata Bendanya Ada Tak Bulet Ada Tak Marbut Mu'annas Al-Masjidu 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 Ya Ingat Kalian Boleh Menyebutkan Semua Kata Benda Yang Kata Benda Kalian Sudah Hafal Juga Kata Sifat Ingat Ingat Kata Bendanya Muzakkar Tidak Ada Tak Marbut Maka Dia Harus Muzakkar Kata Sifatnya Tidak Boleh Ada Tak Marbut Kalau Dia Mu'annas Maka Mu'annas Juga Kata Sifatnya Baik Muttasih Nah Yang Di Ujung Ini Coba Kata Kotor Ini Kita Masukkan Dalam Kalimat Banyak Banyak Yang Kotor Gelas Kotor Al-Ku Muttasih Piring Kotor As-Sahan Muttasih Banyak Sekali Muka Kotor Al-Wajahu Al-Wajah Muttasih Itu Ungkapkan Dalam Kalimat Ya Biar Kalian Terbiasa Baik Kita Masukkan Dalam Kalimat Kata Muttasih Al-Hammam Muttasih Apa Hammam Tadi Kamar Kamar Mandi Ya Apa Hammam Tadi Kamar Mandi Kalian Mengatakan Kamar Mandi Itu Kotor Al-Hammam Muttasih Kan Gampang Kata Bendanya Sebutkan Setelahnya Sebutkan Kata Sifatnya Kalau Dia Kata Benda Bukan Benda Hidup Kecuali Nama Itu Pakai Aliflam Depannya Al-Hammam Kemudian Kata Sifatnya Tidak Perlu Pakai Aliflam Muttasih Itu Kalimat Ya Coba Kata Sifat Yang Lain Al-Nazif Bersih Apa yang bersih Biasanya Masjid Al-Masjid Nazif Kan mudah Musallah Biasanya Ustaz Al-Musallah Nazif Gelas Itu Ustaz Biasanya Gelas Di rumah Saya Biasanya Bersih Terus Al-Kub Al-Kub Nazif Muka Saya Bersih Terus Al-Wajhu Nazif Kalau Muka Saya Wajhi Coba Nazif Tadi Kita Masukkan Al-Maktabatun Nazifatun Al-Maktabatun Nazifah Apa Tadi Al-Maktabah Apa Tadi Maktabah Apa Tadi Maktabah Per Pustakaan Al-Maktabah Nazifah Ini jadi Nazifah Karena Al-Maktabah Mu'annas Ada ta'bulatnya Maka Kata sifatnya Pun ditambah Ta'bulat Al-Maktabah Nazifah Kalian Lihat Benda Tambah Alif Lam Kecuali Nama orang Kemudian Kalian Sebutkan Kata sifatnya Kalau bendanya Mu'zakar Dia Mu'zakar Juga Kata sifatnya Kalau bendanya Mu'annas Ada ta'bulatnya Maka kata sifatnya Ditambah Ta'bulat Banyak Itu Ya Pisang goreng Nazif Ma'uzmaqli Nazif Kalau nama orang Tergantung Namanya laki Atau perempuan Kalau dia laki Hasan Nazif Fatimah Nazifah Nggak pakai Alif Lam Kalau nama orang Ya Umar Nazif Siti Nazifah Karena Siti Nama Nama Mu'annas Nama perempuan Baik Kita lanjut Ba'id Nah ini Ba'id Artinya apa Jauh Coba Kita lihat Masukkan dalam kalimat Gampang sekali Al-Masjid Ba'id Al-Musalla Ba'id Al-Madrasah Ba'idah Kenapa Karena kata Al-Madrasah Itu Mu'annas Coba ya Kita lihat Nah Al-Masjidul Kabir Nah Ini bagaimana Ada kata sifat dua Al-Masjidul Kabir Ba'id Kalau ini Masjid itu Besar Kalau ini Masjid yang besar itu Sudah jadi kalimat belum Kalau gak ada baiknya Walaupun dia dua kata Masjid yang besar itu Loh kenapa Belum ada predikat Dia belum ada Predikat Masukkan kata sifatnya Masjid yang besar itu Kenapa Jauh Kalau ini Jelas Al-Masjid Masjid itu Sama-sama tahu Kita Masjid itu Kabir Besar Atau Al-Masjid Al-Muslimin Dekat nama rasa kita Masjid Al-Muslimin Kabir Al-Masjidul Kabir Masjid yang besar itu Belum kalimat sempurna itu Kenapa memang Masjid yang besar itu Baru sebutkan Kata sifatnya Tanpa Alif Lam Baid Baru dia menjadi kalimat sempurna Walaupun dua kata begini Dia belum kalimat sempurna Karena masih Belum jelas Kalimatnya belum jelas Belum ada khobarnya Belum ada predikatnya Belum ada Kabar tentang benda itu Al-Masjidul Kabir Masjid yang besar itu Loh kenapa Belum selesai Baid Baid Jauh Baru dia Kalimat sempurna Dilatih itu ya Coba kita lihat lagi Selain Baid Ah Harib Kata dekat Kalian bisa Al-Madrasah Haribah Sekolah itu Dekat Tidak pakai Alif Lam Tapi pakai Kata kepunyaan Kata ganti kepunyaan Madrasati Sekolah saya Karibah Sekolah saya Dekat Kalau mau lebih panjang lagi Nanti kita akan belajar Huruf-huruf Berkaitan dengan Dari Ya Madrasati Madrasati Sekolah saya Karibah Dekat Saya mau lengkapin lagi Dekat dari rumah saya Ya Karibah Dekat dari Min Rumah saya Baiti Madrasati Karibah Atau Karibah Min Baiti Itu udah jadi kalimat Lebih panjang lagi Baik Kita lanjut Misalnya Karib Tadi ya Nah ini Contoh Nah Ini juga Al-Musallah Saghir Karib Musallah yang kecil itu Kan belum Sempurna itu Kalau kalian menyebutkan Al-Musallah Musallah itu Karib Itu udah sempurna Tapi kalau kalian mengatakan Al-Musallah Saghir Musallah yang kecil itu Kenapa? Belum ada predikat itu Karib Musallah yang kecil itu Dekat Dari sini Nah itu baru kalimat sempurna Ada Mubtada Mubtadanya ini dua ini Al-Mubtada Ya Al-Musallah Saghir Nah belum sempurna ini Kemudian Karib Baru ada predikat Baru dia Sempurna Ya Dilatih itu dalam kalimat Baik Ah ini juga ini Lanjut Kita coba Kata Mahir Pintar Sebutkan saja Orang Kemudian Sebutkan Mahir Contoh Musa Mahir Ini sebagai contoh saja ya Musa Pandai Musa Adalah orang yang Pandai Tidak Kalif lah Musa Tidak Karena dia nama orang Musa itu Orang yang Pandai Musa Adalah orang yang Pandai Coba yang lain Jahil Kita masukkan Masukkan saja Nama orang Ya Karena jahil ini Sifat manusia Nama orang boleh Profesi orang boleh Kita masukkan Misalnya Fir'aun Jahil Ini sebagai contoh saja ya Mohon maaf Kalau yang Ada Yang namanya Fir'aun Tidak adalah ya Fir'aun Adalah Orang yang Bodoh Fir'aun Orang yang Bodoh Sebutkan namanya Sebutkan sifatnya Selesai Dia jadi kalimat Sudah Lanjut Kata Kadim Artinya lama Sudah usang Sudah lama lah ya Sudah lama ya Oke lama Kita buat kalimat Nah Al-Qur'asa Kadimatun Al-Qur'asa Kadimah Ustaz Al-Qur'asa ini Apa Ustaz? Upa ya Ustaz ini buku tulis Kata benda yang ada Tamar Butohnya Lo ini jadi Kadimah Menyisipati Kata benda yang ada Tamar Butohnya Maka kata sifatnya Ditambah Tamar Butoh juga Al-Qur'asa Kadimah Buku tulis itu sudah lama Buku tulis itu lama Ya Lanjut Ya Kenapa dia Mu'anas Kadimah Karena dia Menyisipati kata benda Yang Mu'anas Yang ada Tamar Butohnya Baik Nah kata Jadid Kita coba ya Jadid Wah banyak Sebutkan kata benda Tambah Jadid Selesai Coba Al-Qitab Jadid Kitab ini kan Tidak ada Tamar Butohnya Maka kata sifatnya Juga tidak ada Tamar Butohnya Al-Qitab Jadid Kitab itu Atau buku itu Jadid Kata benda yang lain Apa? Kaslan Kita naik ke atas Malas Kaslan artinya malas Sebutkan Kalau malas ini Biasanya Sifat manusia ya Sebutkan orangnya boleh Sebutkan nama Namanya boleh Ya kita coba Coba Kita coba Kita sebutkan namanya Sufyan Kaslan Ini mohon maaf Ini mohon maaf Ini sebagai contoh saja Kalau ada yang namanya Sufyan ya Mohon maaf Sufyan Kaslan Sufyan itu Malas Orangnya Kita coba lagi Nasir Rajin Lawan katanya Ini kita Sebutkan Fatimah Nah nama orang Nama orang Perempuan Nasir Totun Atau Nasir Kenapa dia pakai taamar butoh Karena Fatimah Itu mu'annas Ada ta'bulatnya Atau dia nama perempuan Kalau mu'annas itu artinya perempuan ya Ada benda-benda itu yang digolongkan Kepada benda-benda mu'annas Ada ta'amar butohnya Kalau nama orang Tergantung ya Kalau Siti Walaupun gak ada ta'amar butohnya Atau Ria Tapi dia nama perempuan Tetap Nasir Toh Karena Ria itu Nama untuk perempuan Maka dia masuk mu'annas Ya Umi Nasir Toh Ibuku Itu rajin sekali Itu rajin banget Itu Kalau dalam bahasa Bahasa Inggris kan Tambah very Very good Bagus sekali Ya Kalau dia bahasa rap apa Ustaz Good itu tambah Jiddan Mu'annas Muzakar tambah Jiddan Fatimah Nasir Toh Jiddan Sufyan Kaslan Jiddan Musa Mahir Jiddan Musa Pinter banget Fir'aun Jahil Jiddan Fir'aun Bodoh banget Apa lagi Sekil Berat Kalau dia Bahasa Bahasa Ungkapan Mainat Dia ngangkat sesuatu Sekil Orang Orang udah paham Tapi Kalau dia Dalam Tulisan Dia harus Sempurna Coba Kita Cantumkan Kata benda Nah Al-Hakibah Nah Kata bendanya Ada tamar butoh Sakilah Maka Dia harus Tamar butoh Juga Kata sifatnya Hakibah 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 itu Tas Ya Hakibah itu apa Tas Tas kalian itu Tas sekolah kalian Tas apapun Namanya Hakibah Dia mu'annas Al-Hakibah Tas itu Sakilah Sang Berat Berat banget Ustaz Al-Hakibah Sakilah Jiddan Ustaz Tas itu Berat Berat banget 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 Al-Hakibah Sakilah Jiddan 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 Itu Gak apa-apa Praktik begitu Ana Saya Indah Itu Ganteng itu Arti Jamil Ana Jamil Waduh Keeran Ana Jamil Jiddan Saya Ganteng banget Bagus banget Ana Jamil Jiddan 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 Wah saya ini Ganteng banget 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 Waduh Ngaku Ngaku Ana Jamil Jiddan 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 Alhamdulillah Saya itu Ganteng banget 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 Segala puji Bagi Allah Yang telah menciptakan Nah itulah ya Belajar Bahasa Arab Kita lanjut Al-Hakibah Saqilah Tas itu Berat Berat banget Saqilah Jiddan Nah Coba kita Lain Khafif Nah ini Artinya Ringan Apa yang ringan Dia Kapas Kapas Coba kapas itu Bahasa Arabnya Kutnun Atau Al-Qutun Al-Qutun Itu kapas Al-Qutnu Khafif Nah ini Al-Qutnu Khafif Apa Kapas itu Ringan Wah saya mau mengatakan Ustaz Kapas ini ringan banget Hadal Kutnu Kapas ini Belum kalimat sempurna itu Khafif Jiddan Kapas ini Ringan banget Nah itu dilatih Fahim Tom Fahim Tom Fahim Fahim Tom Fahim Tom Fahim Tom Dilatih terus Sudah ada gunanya Kalau tidak dilatih Nanti akan kita berikan Latihan-latihan Ya Insya Allah Nanti akan kita tayangkan Terima kasih atas perhatiannya Mohon maaf Atas segala Kekurangan Akhirul kalam Syukran alaik Timamikum Terima kasih atas perhatian kalian Akhirul kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh